Rasa sih, digang satu mobil kayak gini bisa ada bekel legendaris Bali Kalau kalian bertanya, berapa banyak sih motor yang diproduksi sama kedus garage ini teman-teman? Kalau seperti ini bentukannya mungkin belum kenyataan banget ya Cuman percaya deh, ini bakal jadi bagus banget nanti Banyak yang bertanya nih, sebenernya beli kedus sih sekarang bikinnya tuh bikin apa aja sih? Halo semuanya, ketemu lagi sama Denimas di sini Di video kali ini, kita bakal main ke salah satu bekel legendaris motor custom di Bali, ke Dux Garage Ikutin terus videonya Mumpung kita lagi di Bali, gimana kalau kita main ke salah satu bekel custom legendaris yang ada di Bali teman-teman? Lagi ngapain? Mau pakein bajunya apa? Eran mau papi bantuin? Mami mau papi bantuin Eran mau pake yang mana? My Baby Minyak Telon plus Eucalyptus Atau mau pake yang satu lagi? Mau yang ini? Kasih liat dulu Ini yang mana? Coba sendiri liat Ini yang My Baby Minyak Telon plus Lavender Eran mau yang mana? Ini Yang Lavender Ya udah nih Eran mau buka ya Mau yang My Baby plus Minyak Telon Lavender Ya Pake minyak telon dulu Eran suka pake minyak telon Minyak telon dari My Baby Buat karena jadi anget ya Udah bisa? Anget gak? Pake di kaki gimana? Oh gitu pake di kaki Kamu tau gak kenapa pake minyak telon Biar gak digigit nyamuk Ini 8 jam udah digigitan nyamuk Baunya Eran suka baunya gak? Aromanya? Hmm enak Botolnya juga PET Jadi ini recyclable Terus habis itu Aromanya Terus kayak semua orang Dan Bahan-bahannya Alami natural Eran belum tuas pake minyak telon lainnya Habis ini Ini Aku ngantri kamu main sama Eran di playground Ya Ya udah Pake-pake minyak telon dulu Biar kamu gak digigit nyamuk Kalau dipikir-pikir Eran ini punya beberapa fitur kayak mobil ya Fitur safety ada pampers Yang mencegah Eran ngompol Fuel efficiency Hmm Makanya Eran gak banyak Suran sound system Karena Eran Itu lantang sekali suaranya Merekaan sih Eran bisa 4 wheel drive Atau Bisa juga 2 wheel drive Hmm Malah kadang-kadang Eran punya sport mode Karena dia kencang banget larinya Selamat Hari Ibu Sebagai petugas apresiasi terhadap Tanjung Putri Sudah merawat Eran Makanya Kita ajak road trip ke Bali teman-teman Road trip di Bali Jalan-jalan Jalan Buat bapak-bapak Jangan lupa Aku selalu membantu ibu-ibu Merawat Anak kita semua teman-teman Tidak Mau hampi damti Mau apa Eran? Mau hampi damti Ini hampi damtinya Eris Mau 3 cpn Malah mau nol Mau tanci Mau main ke playground Eran Iya Tunggu, tunggu, blok, blok, blok Oke, pakai sendiri, gimana? Yeay, peter Yeay, oke, let's go Kita mau ke playground ya Sekarang waktunya kita ngedrop Aaron Akacang Putri di playground Habis itu kita lanjut ke Kenduk Segara Let's go Let's go Kalau kalian jalan sendiri Disini nyari bekel Mungkin kalian gak akan kepikiran Masa sih Digang satu mobil kayak gini Bisa ada bekel legendaris Bali Well Ada teman-teman Selamat datang Di Keduk Segara Wow Keren banget ya Hai doggie Ini lagi dibangun Jadi mungkin kalau agak berisik Ini kagak beratakan maaf-maaf Tapi ini memang lagi dibangun Ini akan menjadi pintu masuknya Dan ini Menjadi workshopnya nantinya Dari Keduk Segaraj Teman-teman Wow Wow Tigi banget Keren Nah Waktunya kita masuk ke dalam Dan lihat Barang-barang Atau karya seni Yang lagi dikerjain sama Beli Keduks Teman-teman Ini logonya Keduks Garage Sekali lagi Ini mohon maaf Kalau agak sedikit beratakan Karena memang lagi dibangun Ini sedang diperbesar Bengkelnya Jadi disini ada motor-motor Yang sedang dikerjakan Teman-teman Beberapa Selain motor-motor ini Beli Keduk Juga adalah Seorang Pemotong Teman-teman Nah ini Salah satu patung Yang sedang dibuat Ini Gue belum tahu Akan menjadi apa Tapi dari bentukannya Kayaknya akan menjadi Suat yang sangat-sangat besar Nah ini disini Kita lihat Motor-motornya Dulu yuk Nah ini banyak banget Mostly disini Semuanya Harley Teman-teman Disini ada Harley Lagi bikin Tempat duduk disini Disini juga ada Ada yang sedang Di custom Nah Ini di belakang sini Ada yang sedang Mengantri Untuk dikerjakan Karena ini adalah Yang tipe full custom Teman-teman Kalau seperti ini Butuhannya Mungkin belum kelihatan Banget ya John Percaya deh Ini bakal jadi Bagus banget Nah kalau ini adalah Motornya beli keduk Sendiri Ini juga Ya masih on process Teman-teman Karena beli keduk Orangnya tinggi juga ya Jadi dia Makanya Rana-ana fork depannya Panjang banget Tinggi banget Masih Belum tahu Akan menjadi Seperti apa Tapi katanya Nanti akan menjadi Istilahnya Menjadi black dog Nah disini Ada salah satu motor Vintage Harley Juga teman-teman Ini Kalau enggak salah Tipanya seperti ini Kalau enggak salah Dulu awal-awalnya Umur sportster Tapi mesin ini Lagi diambil Bentukannya Dari Bentuk lampunya depannya Tangkinya Dan sparkboardnya Ini ciri khas banget Motor Harley Town Segini Kalau kalian bertanya Berapa banyak sih Motor yang diproduksi Sama keduks garage ini Teman-teman Well Enggak banyak Jadi memang Keduks garage ini Atau beli keduks ini Adalah seorang Artisan Kalau menurut gue Seorang artisan Seorang seniman Yang memang Kalau memproduksi motor itu Tidak harus cepat Tapi harus sempurna Di mata Di keduks Makanya Di kedus itu mungkin Setahun Kalau motor yang full custom Motor yang full custom Paling Setahun Gak nyampe Tiga Iya Gak nyampe Tiga motor unit Full custom Keluar dari Keduks garage Jadi memang Sangat-sangat langka Dan sekalinya jadi Itu memang Hasilnya bagus banget Selain motor-motor yang full custom Disini juga ada Beberapa motor-motor yang Tidak full custom Tapi lebih karena modifikasi Nah kalau seperti ini Tidak sesedikit Yang full custom Teman-teman Tapi tetap aja Hasilnya itu Biasanya Luar biasa Kalau dari Kedus gerat sini Gue sebenarnya Pengen ngebahas Salah satu motor mereka Yang sudah jadi Namun Karena ini lagi dibangun Bangunannya Jadi sama beli kedus Katanya motor-motornya Sedang dibawa Ke Atau disimpan Di rumah para pemiliknya Masing-masing teman-teman Jadi disini Tidak ada motor yang Sudah jadi Untuk kita bahas Tapi yang paling mendekati Sudah jadi Itu ada motor Di belakang ini Motor ini Kalau kalian lihat Mungkin Hah Itu di custom apa Itu di modif apa Tapi ini Di modif teman-teman Sesuai tema Atau sesuai dengan Idealisnya Dari beli kedus juga Nah Jadi kalau Dilihat ya Seperti tidak di custom Di modif Tapi ini sudah di modif Dan itulah Memang ide utamanya Jadi kalau disini Bisa kita lihat Ini catnya Seperti rusak ini Iya karena memang Seperti itu teman-teman Jadi Beli kedok Cerita Ini kan Bentukan mesinnya Sudah Terlihat tua Tidak ada karatan Dan itu menjadi Sumber inspirasi Untuk Cat-catan Di motor ini Makanya Karena ini Bentukan mesinnya Sudah Seperti ini Takinya Akhirnya Dicet Tidak sempurna Tuh Tapi jadi bagus kan Ini cover Tameng depannya Tidak di refinisi Ulang Karena memang Menyesuaikan dengan Karakter dari mesinnya Yang memang sudah Seperti itu Bentukannya Jadi kalau kalian lihat Ini bentukan-bentukannya Semuanya Seperti ini Karena memang itu Adalah konsepnya Nah Ini juga pakai Beberapa parts modifikan Dari Arlenes Katanya Salah satu Bangkel ternama ya Di Dunia Harley Bentukannya Gokil sih Siku-siku gitu ya Siku-siku Siku-siku Nah itu Parts-parts ini Menjadi Inspirasi Beberapa Parts-parts yang Dibikin sama Bikeduk Seperti contoh Disini nih Jadi ini Dibikin Bentukannya agak Menyiku-menyiku Karena itu Terinspirasi Dari bagian-bagian Tadi kita sebutin Di awal Ini justru Gue suka banget nih Jadi Gaya modifan Atau gaya Custom yang Tidak Berkategori Terus juga Yang keliatannya Seperti OEM Atau Seperti Quad dari pabrik Tapi sebenarnya Ini masih custom Gue suka banget sih Hal-hal seperti itu Ini semuanya pas Gitu Gak ada parts yang Terlalu kinclong Gak ada parts yang Terlalu baru Sehingga Akhirnya Motornya jadi Senada semuanya Semuanya jadi serasi Senada dan serasi Itu susah loh Kalau kalian bingung Kenapa ada patung Yang karena Nama beli geduk Sini adalah Salah satu Pempatung juga Di Bali Jadi Bisa kalian bayangkan Dia bukan hanya Seniman Di dunia Permotoran Tapi juga Di dunia patung Seperti ini Teman-teman Nah Kalau kalian yang orang Bali Pasti familiar Dengan istilah Ogo-ogo Sebuah Karya seni Bentuk patung Yang selalu Ditayangkan Atau selalu dipamerkan Sekali setahun Di Pulau Bali Nah mungkin Ini penjelasan gue Mungkin kurang begitu bagus Jadi mohon Kalau ada orang Bali Yang nonton Boleh menjelaskan Di bawah dengan lebih baik Maaf Kalau misalkan ada salah-salah Nah Beli geduk ini Salah satu Buat ogo-ogo Ini juga keren banget Hasilnya Ogo-ogo dari Beli geduk ya Atau dari banjar Yang beli geduk sini Itu bisa bergerak Teman-teman Dan itu besar sekali Dan orang itu Nungguin Untuk melihat Hasil Ogo-ogo Beli geduk Di sebelah sini Ada salah satu motor Yang hampir jadi juga Yang bisa kita lihat Jadi ini salah satu kategori Juga full customnya Di geduk segarat Jadi mulai dari sasis Body-body Semua Itu memang dibikin Gue Yang ini takjub banget Kenapa takjub Nanti akan gue ceritakan Jadi pertama Kita lihat dari depan dulu Kali ya Suspensi depannya Menggunakan yang model springnya Terus itu Hub depannya Itu bukan Menggunakan merk Harley Teman-teman Kalau gak salah Itu justru Punyanya motor Jepang Yang cafe racer gitu Cuman Betukannya bagus banget Detailingnya oke banget Jadi dipadukan di motor Choppernya seperti ini Ini keren banget Disini tankinya juga Dibikin dari aluminium Ya kan Betukannya tipis Yang mengalir Seperti ini Seperti teardrop Ih Cantik banget Terus juga Filter udaranya Ya kan Cover air filternya ini Betukannya itu lho Gak main-main Detailingnya memang Bagus banget Disini Elasnya segala Ini belum jadi ya Jadi ini Jangan dianggap Sebagai mau terjadi Karena ini masih Banyak banget proses Di belakangnya Terus juga Bentuk sasisnya Bentuk kenapotnya Yang seperti ini Jadi ini kenapotnya Satu keluar disana Terus satu lagi Masuk lagi kesini Keluar kesana Satu dibuat melingkar Seperti ini Kesana Itu sendiri aja Udah bagus banget Menurut gue Dan yang paling keren lagi Jadi ini adalah Motor Harley Davidson Sportster Yang teknologinya Sebenernya udah agak baru Nah Motor Harusnya seperti ini Ia itu Tidak ada Engkolnya Tidak ada Kickstarternya Tapi Kalian lihat disini Ini dibikin ada Kickstarternya Ini luar biasa loh Dibikin ada Kickstarternya itu Susah loh Jadi ini motor Akan menjadi Dua Dua starter model Kickstarter Dan juga RTC starter Nanti di atas itu Ini kalau kita lihat Stangnya aja Butuhannya oke banget Disini Terus kelas disini Jadi ke segitiga Atasnya langsung Masuk ke stangnya Ini bikinnya Harus presisi Terus kesini lagi Jadi emang Motor custom itu Serunya disitu teman teman Membuat parts-part seperti ini Itu sebuah prosesnya Sangat-sangat seru Nah ini dia teman teman Bli keduk Kita udah pernah ketemu Dulu di vlog Waktu kita ke Amerika ya Ya Sama Sama Sari nation dulu Di maturian nation Yang waktu covid awal-awal Ya Coba Bli Ini Banyak yang bertanya nih Sebenernya Bli keduk sih Sekarang bikinnya tuh Bikin apa aja sih Bli? Bikin motor lah tetap Bikin motor tapi itu ada Ada patung gede banget Itu gimana ceritanya? Jadi apa ya Motor tuh Sesuatu yang harus dibuat Terus Lalu patung itu Sampingan gitu Sampingannya bikin patung loh Bikin patung Susah mana? Patung atau motor? Keduanya susah Karena dia Bagaimana kita bisa Apa ya Tentangannya itu Membuat Apa ya Dari ide menjadi visual Bentuk itu Itu Banyak Banyak apa ya Banyak Banyak Tentangan Tentangan sesuatu yang harus kita ketahui Jadi Dari segi material Komposisi Meminitimnya Jadi Itulah yang Sebenernya itu yang saya suka Dalam sebuah pekerjaan Yang saya ambil itu Di motor pun juga gitu Jadi Gak asal Motor Jadi Tentangannya Mesti motor itu Membuat Karakter Membuat Apa namanya Bisa mengeluarkan Karakter motor Karakter motor Biar keluar karakternya Jadi Dia itu sama Tapi ada beda dikit Tapi kuat Beda Itu yang Susah Karena biasanya Orang kalau Nyebut motor Belum tentu Mereka akan menyebut Kata-kata karakter Soalnya Bagi beberapa orang Motor itu kan Hanya sebuah Mesin Buat titik A ke titik B Jadi Kalau saya itu Lebih kesana Karena Dari segi teknis Apa ya Kerjanya segitu-segitu aja Pengen ngembangin lagi Ke pencarian karakter Sebuah motor itu Biar Sedikit Dapat sentuhan Tapi ada bedanya Keren Dulu itu pertama kali Jatuh Atau masuk lah Berkecipung di dunia Custom Motor itu Kenapa dulu? Kalau motor itu Anak Indonesia itu Wajib ya Anak Indonesia itu Wajib dari SMA itu Sudah diwajibkan Dia naik motor Diwajibkan oleh Pergaulannya Setuju Oleh lingkungannya Nah disanalah Awalnya Awalnya saya suka Ada modif-modif motor Jaman-jaman racing itu Karena Gimana Caranya saya dulu Itu membuat motor Sedangkan Uang gak punya Di sana Di sana dah Mulai Jadi kreatif Sperpat Teman yang Agak rusak dikit Diperbaiki Yang kayak gitu Itu Itu yang membuat saya Terterusan Sampai sekarang Nah kebunulan Pas kuliah Dia otomotif itu Masih melekat Di hati ya Pulang kuliah itu Saya kerja Di bengkel Di bengkel Sebelah rumah Bengkel Spesialis Harley Namanya Bongla Custom Sana saya Kalau gak salah 2 atau 3 tahun Belajar Setelah Mau tambah kuliah Saya mencoba Ngerjain di rumah Maka dari situ Mulai tuh Akhirnya bermain Di dunia Awalnya gak sih Arli Awalnya gak Arli Dari motor Motor apa ya Namanya Pintar Pintar Mercy Jadi banyak Teman-teman ya Awal itu teman-teman yang banyak Pengen buat motor Nah jaman itu Jaman apa ya Namanya Coper-coper Semi-semi gitu lah Ya Tangkinya Dipakai Sunda Bannya Dibuat 18 400 Semi-semi inggrisan Nah Setelah itu Gak marak lah Jaman Jep-jep style Gak play racer Setelah itu Baru Ke chopper Dan akhirnya Sekarang sudah buka Berarti Keduk Segaras ini Sudah berapa lama ya Anggaplah Saya ada di rumah Tahun 2008 Lama berarti 10 tahun lebih 10 tahun lebih Dan Yang bikin kaget lagi Teman-teman Cuman berempat ya Berempat sekarang Berlima sama saya Bikin motor Ini aja disini Motor ada 1234567 8 9 10 Sekulah Makanya emang Kalau masukin motor Kesini harus sabar ya Harus sabar Jadi memang saya sengaja Gak terlalu mengajar ya Gak mengejar apa istilahnya ya Quantity Quantity di motor Karena saya tuh memang Pengen menghasilkan Karena yang bagus Yang bagus Dan Dan Apa ya Saya juga memilih Customer yang memang Senada Aliran gerak Motornya itu Dengan selera saya Aliran gerak motor Bahasa yang sulit loh Iya iya Karakter Karakter Tapi yang bikin aku Paling kaget tuh Waktu SXR itu sih XSR Yamaha Motor 100cc Motor Barulah istilahnya Frame-nya Frame yang Frame model-moder Itu Delta Box Tapi akhirnya bisa menjadi Sesuatu yang Masih kayak Keduk segarasnya Itu Keluarga Gerak banget tuh Itu keduk Garas banget Sebenarnya itu Awalnya motor Memang Saya sangat seneng Sekali awalnya Karena Yamaha tuh Ngasih cuma-cuma motor Dengan biaya juga Dikasih Dan nanti hasilnya itu Dipakai sendiri gitu Habis itu Boleh dibebasin Oh diapain aja Dan itu dari Yamahnya Nggak Nggak harus kayak Harus gini Gak ya Harus gini Ada satu aja Mesin harus standar Oh oke Dan Delta Box itu Harus tetap ada Itu aja Gininya satu Dan jadi loh Dan jadi loh Saya mencurahkan lah Semua Isi hati Bahwa yang saya suka Itu adalah Kayak ini Karena ini motor Bukan customer Ini motor saya Saya harus keluarin Semua yang saya suka Di dunia motor Ya jadinya Seperti itulah Keren Itu keren banget sih Sekarang sudah ke Anak Bandung Iya Kalau gitu tadi Kenapa gak dibilang Ke aku dulu sih Bli Aku pengen banget Itu motor Keren banget Itu Apa ya Jadi Saya juga gak publish Itu motor Nam artian Dilepas Dipublish Nggak Emang betulan aja Temennya datang ke sini Jadi Mungkin jodohnya dia ya Motor itu emang jodoh-jodohan Teman-teman Motor itu emang jodoh-jodohan Kalau Di bengkel Kedug segaras ini Bli Kalau ada yang nanya Ciri khasnya Sebenarnya apa Belum ada Belum punya ciri khas Masa Belum punya Karena Saya ini masih 80% Mengerjakan Selera customer Nah ini Bli kedug nih Mungkin satu-satunya Loh Pemilik bengkel Atau membuat motor custom Yang mendapatkan Apa Bli Penghargaan Dari pemerintah Bali Sebagai seniman Oh seniman gini Budayawan tuh ya Budayawan loh Budayawan loh Ini Beli kedug nih Budayawan Ini Nggak ngerti Saya ini Nggak ngerti Sama hidup saya Jadi Saya lakukan Semua Pekerjaan Pekerjaan Yang saya suka Tanpa Memikirkan Value-nya Setiap Yang penting Karya itu Bagus Itu aja Sebenarnya Sebenarnya Dua jenis Pekerjaan Saya ambil Itu dua jenis Budaya yang berbeda Jadi Otomotif Itu bukan Budayanya Indonesia Itu Budaya yang saya Jalankan Sebagai Umat Indonesia Adalah Di Ogogo Di tradisional Di Tanah kelahiran Saya Ogogo Patung Dan seni-seni Nasional Lainnya Lalu Ngomongin Otomotif Itu Saya Mempelajari Sebuah Kacar orang Bagaimana Saya harus Belajar banyak Sekali Menggali Apa sih Sebenarnya Dalam Budaya motor Ini Yang Harus dipakai Acuan Buat motor Biar gak Sekedar motor Itu Bang Gantiin dong Bannya Bang Gantiin dong Joknya Katanya Biar Biar gimana ya Saya gak Pengen jadi Tukang motor Saya ingin Dibuilder Di motor Gitu Kayak gimana Ogogo Tanah Rahasi Ya Masih Rahasi Pokoknya Pasti Paling Menajukan Itu Di bulan Maret Nanti Juni Atau Juli Saya Dan Komunitas NK13 Juga Akan Membuat Acara Motor Oh Iya Kan Dua Budaya Semuanya Harus Di Event Custom War Jadi Biar Adil Porsinya Antara Budaya Luar Dan Budaya Sendiri Itu Harus Datang Wajib 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 Kalian Harus Datang Pokoknya Tahun Depan Kalau Gak Ada Halangan Datanglah Kebali Ogogo Satu Pas Nyepi Dan Custom War Dan Tarun Up 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 Ini adalah beberapa sketch dari motor-motor yang sudah pernah diproduksi oleh Keduk Segara lumayan banyak, tapi gak terlalu banyak, kalau gak salah katanya puruan aja, gak sebanyak itu Motor yang ini, nah ini ada di Jakarta sekarang, gambarnya ada di sini teman-teman Nah itu sekarang motornya ada di Jakarta, terus ada lagi beberapa lagi lainnya, cuman yang favorit gue sebenernya yang di bawah sini nih Ini gue suka banget, gue udah pernah bikin videonya juga seinget gue di video yang di Amerika, itu gue suka banget Sub indo by broth3rmax